Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ya di sahabat kekang aja Dan semoga video dan informasi yang saya berikan tentunya bisa bermanfaat buat kalian semua Nah di video kali ini saya akan bahas mengenai cara mendapatkan situs di google adsense Sebelumnya sih sebenarnya saya udah upload juga gitu ya cara mendapatkan situs di google adsense ini Namun masih banyak yang dipertanyakan Jadi sekalian saya bikin tutorialnya dan sekalian saya akan jawab satu persatu gitu ya Mengenai di bagian situs google adsense ini Yuk simak aja ini dia Nah jadi beberapa banyak yang dipertanyakan gitu ya Jadi di bagian sini akan ada notifikasi gitu ya Untuk mulai pendapatan kalian harus mendapatkan situs di google adsense kalian Tinggal klik aja di bagian tutup aja Berhubung saya ini sudah ditutup gitu ya Jadi gak ada notifikasinya di bagian sini Biasanya akan ada notifikasi di bagian sininya gitu ya Nah sekarang selanjutnya yang banyak yang dipertanyakan ini Apakah wajib diisi ataupun gak Sebenarnya sih disini sudah beberapa kali juga saya udah bahas juga disini gak wajib diisi Mau dikosongkan aja gak jadi masalah di bagian sini tuh Mau dikosongkan ataupun gak gak jadi masalah gitu ya Nah tetapi kalau misalkan kalian mau diisi Otomatis kita ini harus membuat artikel terlebih dahulu Contohnya Saya ini membuat akun bloggernya Nah seperti hanya disini ya Nah jadi saya ini sudah membuat akun bloggernya Dan saya ini sudah membuat postingan juga Sebagian contoh gitu ya Nah seperti disini Disini nanti kalian tinggal tautkan aja Kalian tinggal scroll aja Disini kalian tinggal salin aja di bagian sininya nih salin Lalu tempelkan gitu ya Tempelkan di bagian adsense di bagian sini Kalian tempelkan aja Terus selanjutnya kalau misalkan situs kalian ini sudah diterima di adsense Kalian harus memperbaiki beberapa hal lagi gitu ya Biar situs kita ini dapat penghasilan dari youtube gitu ya Nah jadi kalau misalkan penyebab situs kita ini ditolak Otomatis berhubung situs saya ini belum memenuhi syarat gitu ya Dan juga saya ini tidak terlalu tertarik gitu ya Karena di bagian situs ini Kayaknya sih agak sedikit ribet dibanding youtube gitu ya Jadi sudah cuma sebagian contoh aja Buat tutorial aja Terus situs saya ini ditolak gitu ya Dan saya juga sih sudah bahas juga Kalau misalkan kalian situs kalian ini Seperti halnya punya saya ini Seperti halnya mengalami seperti disini Anda harus memperbaiki beberapa hal Dan saya juga sudah upload juga Cara mengatasinya kalian bisa simak gitu ya Nah jadi Kalau misalkan kalian sudah membuat artikel Sudah membuat situs Terus situs kalian ini sudah diterima Nantinya situs kalian ini dapat penghasilan Nah masuknya ini ke bagian pembayaran Di bagian adsense di bagian sini gitu ya Jadi kalau misalkan situs kalian ini sudah diterima Dan banyak penontonnya Dan menghasilkan uang Nah masuknya ini ke adsense Seperti halnya di bagian sini gitu ya Berhubung situs saya ini Ataupun google adsense saya ini Tidak ditautkan ke akun blogger saya ini Otomatis tidak dapat penghasilan gitu ya Oke jadi seperti itu caranya Untuk bagian menambahkan situs di google adsense Jadi kalian Kalau misalkan kalian mau menambahkan situs di google adsense Kalian harus membuat artikelnya dulu terlebih dahulu Seperti halnya disini Akun blogger Lalu kalian pilih di bagian setelan Lalu pilih di bagian mempublikasikan ya Alamat blog kalian tinggal salin aja di bagian sini Salin Kalau misalkan sudah disalin Kalian tinggal tempelkan di bagian google adsense ya Di bagian sini kalian tempelkan aja Ataupun paste gitu ya Nah jadi seperti itulah Cara mendapatkan situs di google adsense Mengenai Terus wajib ataupun enggaknya Semoga video ini bisa bermanfaat Khususnya buat kalian semua Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa